Diambil putihnya aja ya mbak ya? Ini nanti kuningnya juga dipakai, cuma nanti cara itunya beda, mas. Cara masaknya beda. Kampurinya nanti sendiri-sendiri soalnya. Jadi dipisah dulu. Ini satu adunan terlalu berapa mbak? Kalau ini kan ke satu kilo tepung, telurnya 7. Telurnya 7 ya? Tergantung kalau misalnya telurnya pas kecil-kecil, paginya lapar. Di apa ini udah? Apa? Dikocok? Iya, dikocok. Di aduk ya? Iya. Mau nggak pakai mixer ya mbak? Mixernya nanti, soalnya mixernya buat putih telurnya. Assalamualaikum, perkenalkan. Nama saya Nurul Atriana. Saya salah satu crew dari Waffle Inn. Yang berjualan di alun-alun kauman Semarang. Kita sih ini usaha bersama ya mas. Jadi kepemilikan kita berempat. Jadi modelnya bareng. Yang bangun usaha kita bareng berempat semua. Dari ide, dari model, dari apapun. Pokoknya kita semua berempat. Dikerjain sendiri. Minyak goreng nih mbak. Iya minyak goreng. Dicampur ya. Iya. Dicampur yang koningnya ya. Iya. Ini satu kotak. Kotak satu liter. Kita di Freshback ya mbak ya? Iya. Ini usahanya udah berapa lama pak? Kita sih belum lama ya. Baru sekitar jalan 4 bulan. Jualan Waffle baru jalan 4 bulan disini. Terus jualan pertama langsung disini mbak? Enggak. Enggak. Jualan pertama. Awalnya dulu di Semawis. Di Semawis tuh sekali. Terus ini buka berdaftaran. Baru kita daftar. Dan alhamdulillah kan lolos. Terus baru langsung jualan disini. Semawis 2 kali ding. 2 kali. Ini tepung mas. Ini tepung. Tepung terigu. Baking water di apa? Iya. Garam ya? Garam. Bagaimana dulu terinspirasi jualan Waffle ini dari mana? Kalau inspirasinya sih. Kita kan pekerjaan semua. Pengen punya penghasilan tambahan gitu. Terus nyari ide jualan apa gitu. Lihat-lihat di Youtube juga sih sempet. Terus dapet lah itu ide jualan Waffle. Nah akhirnya juga jualan Waffle sih. Ini campur semua itu mbak? Ini campur semua. Iya. Terus nanti baru dimixer ya? Yang dimixer putih telurnya aja. Yang ini enggak. Ini nanti diaduk biasa manual pakai tangan. Mbak dulu waktu pertama kali buka. Dulu modal berapa mbak? Modal pertama kali buka. Kita sih dulu sedikit ya. 4 juta. 4 juta dari uang berempat. 4 juta kan dulu. Iya dulu tuh per awalnya baru beli. Tentu lah banget itu kita kumpulin per orang itu. 1 jutaan. Terus buat beli kompor, beli meja ini. Tenda belum beli dulu. Jadi masih belum pakai tenda. Kompor satu sama ini. Sama beli bahan-bahan. Itu dari 4 juta. Terus ya kita kembangin lagi sampai bisa beli tenda. Beli komplit lah pokoknya sampai mixer. Sampai kompor bisa beli dua. Itu hasil jualan itu. Balik modalnya berapa? Kalau balik modal sih ya. Sebenarnya cepet sih dulu ya. Enggak sampai sebulan udah balik modal. Enggak sampai sebulan. Tiga minggu. Sebenarnya dua minggu tuh udah bisa balik modal. Cuma kita kan dikembangin lagi ya. Buat beli tenda, buat beli apa-apa. Jadi uangnya muter dulu. Muter dulu uangnya. Ini udah jadi mbak. Udah jadi. Ini ke Cilasanya ya mbak. Itu dikasih apa? Ini pasti dikasih. Tiga. Hari pertama dulu. Hari ini berapa pagi? Agustus. Hari pertama dulu sekitar. Kok yang disini aja ya? Yang disini itu. Sekitar 90 sampai 120 porsi. Sampai penuh mbak. Nyangka gak itu jadi pertama lalu pas porsi? Enggak. Gak nyangka. Gak nyangka. Masih baru jadinya gak ekspek sampai segitu banyak sih. Gimana rasanya? Oh seneng banget. Alhamdulillah seneng banget. Jadi kayak apa ya. Jualan pertama terus di mie orang gitu. Iya. Banyak yang beli terus ada penghasilan lagi. Itu seneng banget. Reskunya gimana yang membelinya waktu itu? Waktu itu sih mungkin karena mereka baru pertama jadi penasaran ya awalnya ya. Masih bingung. Masih bingung itu kan wafel yang gimana kayak gitu. Soalnya kan wafel ya? Kalau disini tuh adanya kan wafel. Disini banyak kan wafel. Yang wafel-wafel yang ada gifol, yang bubble. Yang bubble itu. Jadi belum, 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 apa, belum begitu paham sama wafel yang klasik kayak gini. Bajian wafel gini. Ini kalau boleh tahu rekor sama yang berapa porsi? Rekor tuh barusan belum lama ya. Itu sekitar 200, 250-an. Ini ada blueberry. Terus tiramisu. Ada pake maple syrup juga untuk varian klasik. Green tea. Terus ini ada taro. Green cheese. Nanas, vanila, karamel. Terus ini ada pake topik gratisnya macam-macam. Ini yang topik gratis? Iya, ini gratis. Jadi setiap pemilihan satu rasa bisa pilih satu topik gratis. Mantep ya? Iya. Apa aja tuh topik gratisnya? Topik gratisnya sini ada coklatis queen, cokocip, oreo crumble, poko pranz. Terus ini rasa-rata crumble, crispy jokupul, sama mese suarna. Banyaknya apa ya? Iya. Sini pakenya topik gratis semua. Wah, teman-teman ya. Ada berapa nih, kira-kira topiknya apa? Topik varian rasanya ini. Rambis 10 sama whipped cream sama ice cream. Pengalaman pahit. Tama kali jualan. Oh iya. Pertama kali jualan kan belum ada pengalaman ya, mas. Terus lokasinya juga kan kita masih numpang di emper, di emper ruko orang gitu. Jadi belum tahu aturan di situ. Jadi kena warah. Kalau sepi banget tuh pernah ini dari salah satu ini yang dipenyerah gak? Kalau penyerah sih enggak sih. Penyerah sih enggak, tetap optimis mas. Pasti ada sepinya, ada ramenya. Ada tips-tips khusus gak enggak? Tips khusus tuh yang penting apa ya? Konsisten sama kualitas sih. Service ke pelanggan ini ya? Iya, itu nomor satu. Iya, service pelanggan itu nomor satu. Tanpa mereka juga... Tanpa mereka kita juga enggak... Enggak bisa dapat segitu ya. Maka kualitas makin berkebut. Bapak bagus. Rasa juga makin enak. Pelanggan suar. Maka bisa balik lagi. Iya. Ada amalan-amalan khusus yang biasa kita dikandang gak? Amalan khusus sih... Ibadahnya sih diberkenceng sama sedekah juga. Harapan kedepan untuk usaha ini apa enggak? Harapan kedepannya sih semoga bisa tetap berkembang, bisa jalan terus. Terus pokoknya berkembang lah, bisa syukur-syukur bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain juga. Jadi bisa bermanfaat buat banyak orang sih usahanya. Jangan takut nyoba. Pokoknya kalau ada ide, ada kepikiran nih mau... Oh aku mau bikin segini, langsung ngejalanin aja. Enggak usah pikir gimana-gimana-gimana nanti-nanti. Jadi malah enggak bakal terang sana. Jadi langsung... Langsung aja dieksekusi gitu. Masalah... Itu optikis. Iya, masalah jalan-nya nanti pasti ada jalan. Dan harus berani berinovasi. Iya, berani berinovasi itu.